Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersalah terlebih dahulu Dengan siapa dan dari mana? Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Begini Buya Ada pertanyaan Ada seorang suami Dia Saking marahnya Tidak akan mudik Hari lebaran Jadi ada pertengkaran sebelumnya Terus sebelumnya si istrinya minta Untuk mudik lebaran Tapi karena marah Si suaminya Sumpah dia dengan nama Allah Tidak akan mudik hari lebaran Tapi setelah dipikir-pikir Kalau tidak mudik Tidak silaturahmi kepada mertua Tidak enak juga Bagaimana kalau misalkan Mudiknya hari Keduanya Jadi tangga dua sawahnya Apakah melanggar sumpah Atau tidak Kalau tangga duanya Baik Masya Allah Cukup? Ya Baik Jika ada orang bersumpah Untuk meninggalkan Satu kebaikan Maka justru dianjurkan Untuk melanggar sumpahnya Langgar itu sumpah Bayar Membayar Kasih makan Sepuluh orang Mengasih makan Sepuluh orang Kurang lebihnya seperti itu Sepuluh mud Jadi Jangan mempertahankan sumpah Lalu tidak mau berbuat baik Demi Allah Saya tidak mau Langgar Tapi tetap Sumpahnya Dianggap Jadi Sumpah Demi Allah Saya tidak mau ke masjid Demi Allah Tidak mau ke masjid Ini kan kacau Bayar Biar dapat pahalanya Bayar Lalu pergi ke masjid Setelah itu Tidak usah nunggu dua hari Ngapain Jangan beli petir amat Kasih makan Tetangga Nanti Sepuluh Sepuluh orang Fakir Anda berkasih makan Selesai Nanti Jadi Dianjurkan Kapan orang Bersumpah Untuk Meninggalkan Sebuah kebaikan Maka Dianjurkan Untuk dilanggar Sumpahnya Kemudian melakukan Kebaikan tersebut Seperti itu Dan jangan Biasa sumpah Kemudian Lebih penting lagi Yang belum kami sampaikan Ada apa Anda kok marahan Dengan istri Kan gak enak Hidup kok begitu Mau pulangin Ragu-ragu Jadi jangan Biasalah Hidup rumah tangga Berantem Ancam-ancam Dan sebagainya Coba hidup yang Mesra bahagia Pulang aja Bingung Sumpah-sumpah Ini apa-apaan Hidup itu yang Cerdas Kita perlulah Menjalani hidup Dengan nyaman Tentram Damai Bahagia Kalau problem Selalu ada Tapi sudah selesaikan Jangan jadi Dem-dem Berkepanjangan Sampai mudik Gak bisa Ini kan Rugi banget Gak ketemu anak Gak mutu orang tua Masya Allah Liburan gak dinikmati Masya Allah Baik semoga Allah Berikan bahagiaan Kepada siapapun Yang bermasalah Dirubah menjadi Keindahan Berdamai Salatu rahmi Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya